Menyampu tahun baru hijriah, pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Porwo Jati Banyumas menyelenggarakan pengajian Gemamuharam. Dalam pengajian ini menghadirkan Mubalik Muda Muhammadiyah Ustadz Minta Raga Eman Surya. Acara ini digelar di Gedung Dakwah Muhammadiyah Karang Talun Lor. Sebanyak seratusan pemuda hadir untuk menyimak pengajian ini. Selain dari wilayah Porwo Jati, jamaah juga hadir dari beberapa wilayah lain di daerah Banyumas. Ustadz Minta Raga di depan jamaah yang hadir menyampaikan motivasi dan wawasan keislaman bagi para pemuda. Minta Raga menyampaikan persoalan ke depan adalah pertarungan peradaban bahwa Islam itu agama juga peradaban. Ia mengkritik ketika ada yang bilang bahwa agama itu membelenggu adalah suatu kekeliruan. Dirinya juga mengajak para pemuda untuk fokus kepada tujuan hidup untuk membekali kehidupan dengan takwa dan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda itu bukan sejarah aset bangsa, tapi di aset umat lebih tinggi dari itu. Imam Suhaib pernah mengatakan, Misalnya di tangan pemuda terletak perkara umat dan di kaki mereka masa depan umatnya. Maka ketika pemuda dia bisa fokus dengan tujuan hidupnya, dia bisa menempat dirinya. Sebagai yang dijelaskan para ulama, pemuda itu harus ada dua hal, takwa dan ilmu. Bila tidak ada dua hal ini, maka dia bukanlah seorang pemuda. Dan sekarang kita memasuki tahun baru 1.444 hijriah. Maka sesuai dengan semangat hijriah yang terus bergerak muhman, Pemuda harus terlalu bergerak menempat dirinya, mengembangkan sumber dayanya, Sehingga dia bisa menghadapi tugas-tugas kehidupan dengan baik, Menjadi hamba dan menjadi khalifah, sehingga tercipta masyarakat yang diri Allah Ta'ala. Semoga pemuda di masa depan, terutama pemuda di daerah Purwajat ini, Betul-betul mampu mengembangkan kemampuan dirinya dan menjadi harapan umat Yang bisa ikut berkiprah dalam perkembangan umat dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang hadir menyimak dengan antusias penyampaian dari pencerama ini. Tidak jarang gelak tawa muncul di sela-sela penyampaian materi. Dalam acara ini juga diperkenalkan usaha-usaha yang dirintis oleh pemuda Muhammadiyah Purwajati, Yaitu sebuah bengkel las dengan nama Surya Perkasa, Serta usaha lain yang dirintis kader pemuda berupa kebun melon hidroponik. Alhamdulillah acara Gemah Mokarong pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Dan Alhamdulillah dari target kita 120 peserta, sekitar 90 peserta hadir. Dan ini menjadi utolak ukur kita untuk terus bergerak ya. PCPM Purwajati insya Allah terus bergerak. Dan kita akan coba merangkul dari kalangan-kalangan pemuda untuk berhijrah dari yang tadinya mungkin keburukan, kebaikan gitu ya. Dan kita juga mengenalkan kekalangan pemuda, produk-produk dari pemuda Muhammadiyah Purwajati, Yaitu berupa bengkel las Surya Perkasa, dan dari saudara kita juga ada melon hidroponik ya. Kemudian, ke depan acara-acara seperti ini kita bisa laksanakan untuk sebulan sekali untuk menghilingi acara pemuda Muhammadiyah Purwajati yang pekanan setiap malam selesai. Pengajian ini ke depannya akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan mengundang narasumber yang kompeten sesuai dengan keilmuannya. Di harapan pula akan semakin banyak pemuda yang terlibat dalam acara positif ini dalam rangka, menyiapkan generasi bangsa yang unggul dan juga islami.